Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Anissa Syafiko dan NIM 0206 0511 0021 akan membahas mengenai soal UTS matematika diskret nomor 1 jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju maka Indonesia pasti maju dengan catatan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q gunakan pengetahuan mengenai tautologi kontradiksi dan kontingensi disini pertanyaannya yaitu jika saya terpilih dan Indonesia maju maka Indonesia pasti maju kita misalkan saya terpilih dengan P Indonesia maju dengan Q dan Indonesia pasti maju dengan Q juga kemudian pernyataan ini yang telah kita misalkan kita cari kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran kita siapkan 4 kondisi yaitu ada true, true, false, false untuk P dan untuk Q true, false, true, false kemudian kita lihat nilainya dengan menggunakan tabel kebenaran dari P dan Q apabila T true bertemu true maka hasilnya true kemudian true dan false hasilnya false false dan true hasilnya false false dan false hasilnya false kemudian kita melakukan implikasi ke Q jadi kita membutuhkan nilai Q lagi disini dengan nilai yang sama dengan Q sebelumnya kemudian kita lihat pada tabel implikasi ketika true bertemu true maka hasilnya true false maka false hasilnya true false maka true hasilnya true false maka false hasilnya true jadi dari pernyataan ini kita temukan bahwa nilainya semua bernilai true maka pernyataan tersebut merupakan pernyataan tautologi sehingga kita bisa mempercayai pernyataan tersebut kemudian nomor 2 jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju maka Indonesia pasti tidak maju dengan catatan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Ki gunakan pengetahuan mengenai tautologi kontradiksi dan kontingensi disini pernyataannya kita misalkan lagi yaitu saya terpilih dengan P Indonesia maju dengan Ki dan Indonesia pasti tidak maju dengan negasi Ki kemudian kita buatkan tabel kebenaran lagi dengan menyediakan 4 kondisi untuk P true true false false untuk Ki true false true false kemudian kita lihat pada tabel kebenaran untuk P atau Ki ketika T atau T maka hasilnya T ketika true dan false hasilnya true false true hasilnya true false bertemu false hasilnya false kemudian disini karena P atau Ki kita implikasikan dengan negasi dari Ki jadi kita membutuhkan nilai negasi dari Ki disini cara cara mendapatkan nilai negasi dari Ki yaitu kita meletakkan lawan dari nilai Ki misalnya ketika Ki bernilai true maka negasi Ki nya bernilai false kemudian ketika dia bernilai false hasil nilainya true dan begitu juga ketika true hasilnya false false nilainya true kemudian kita lihat pada tabel implikasi ketika true bertemu false hasilnya false kemudian true bertemu true hasilnya true true bertemu false hasilnya false false bertemu true hasilnya true disini dari pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju maka Indonesia pasti tidak maju kita mendapatkan nilai yang 50-50 yaitu terdapat nilai false terdapat juga nilai true sehingga dikarenakan pernyataan majemuk tersebut tidak selalu benar dan tidak selalu salah maka pertanyaan pernyataan tersebut merupakan pernyataan kontingensi sehingga kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan tersebut nomor 3 ini mengenai himpunan diantara sekelompok mahasiswa 100 orang ternyata ada 44 orang yang suka mata kuliah matematika diskret 52 orang suka kalkulus dan 42 orang suka bahasa inggris kemudian ada 16 orang suka matematika diskret dan kalkulus 15 orang suka matematika diskret dan bahasa inggris 14 orang suka kalkulus dan bahasa inggris dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut disini yang ditanyakan yang pertama kita diminta untuk menggambar diagram Venn untuk keadaan di atas kemudian kita ditanya berapakah siswa yang suka ketiganya dan yang ketiga itu kita ditanya berapa siswa yang suka matematika diskret dan eh atau kalkulus nah disini yang pertama harus kita lakukan adalah kita mendata apa saja yang diketahui di soalnya yaitu yang pertama ada semesta semesta disini jumlahnya ada 100 100 orang kemudian yang suka matematika kita misalkan dengan A ada 44 orang yang suka kalkulus kita misalkan dengan B ada 52 orang yang suka bahasa inggris kita misalkan dengan C ada 42 orang kemudian yang suka matematika diskret dan kalkulus atau bisa kita sebut A iris B itu ada 16 dikurangi dengan X kenapa dikurangi dengan X karena disini kita belum mengetahui berapa orang yang menyukai ketiga mata pelajaran tersebut kemudian A iris C itu sama dengan 15 kurang X B kurang C itu sama dengan 14 dikurang X kemudian yang tidak suka ketiganya disini dimisalkan dengan Z yaitu 5 ketika kita gambar akan seperti ini nanti akan dijelaskan ya disini karena nilai X nya yang menyukai ketiga mata pelajaran tersebut belum kita ketahui maka disini kita akan mencarinya dengan langkah pertama yaitu kita mencari yang menyukai pelajaran masing-masing pelajaran saja yaitu yang pertama yang menyukai mata pelajaran matematika diskret saja ada 44 44 yang tadi dikurangi dengan 16 kurang X yang disini kemudian ditambah dengan 15 kurang X kemudian ditambah dengan X disini jadi 44 dikurangi 31 ditambah X jadi yang menyukai hanya matematika saja adalah 13 ditambah dengan X kita gambar di sini kemudian yang menyukai B S B saja yaitu ada tadi 52 dikurangi dengan 16 dari sini kemudian ditambah dengan 14 dikurang X dan X sama saja yaitu kita 52 dikurangi 30 ditambah X jadi yang hanya menyukai B saja ada 22 ditambah X kita tulis di sini kemudian sama caranya sama kita cari yang hanya menyukai nilai C saja yaitu 42 dikurangi 15 di sini kemudian ditambah dengan 14 min X di sini dan ditambah X jadi 42 dikurangi 29 tambah X yang hanya menyukai C ada 13 ditambah X jadi kita tulis di sini kemudian selanjutnya untuk mencari nilai X atau jumlah orang yang menyukai ketiga mata kuliah tersebut yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengurangi nilai semesta yang di sini dengan nilai yang tidak termasuk dalam lingkaran ini kemudian sama dengan kita jumlahkan semua nilai yang ada di dalam lingkaran yaitu 13 tambah X ditambah 13 tambah X ditambah 22 tambah X ditambah 16 minus X ditambah 15 kurang X ditambah 14 kurang X ditambah X kemudian 100 kurang 95 sama dengan jumlah semuanya adalah 93 ditambah X jadi X sama dengan 95 dikurang 93 hasilnya X adalah 2 jadi jumlah anak yang menyukai ketiga mata kuliah tersebut ada 2 orang mahasiswa kemudian jika kita gambarkan diagram Venn yang menunjukkan keadaan tersebut adalah seperti ini mengapa ini hasilnya 15 14 12 karena nilai-nilai tadi yaitu 13 ditambah X sudah kita jumlahkan dengan 2 misalkan 13 ditambah X yang tadi ada disini kita jumlahkan dengan 2 menjadi 15 kemudian seterusnya dan nilai 2 kita letakkan di tengah setelah itu yang ketiga jumlah siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus disini ada 80 orang karena yang suka matematika diskrit atau kalkulus kita bisa mengatakan menotasikannya dengan A gabung B disini A gabung B berarti yang ada di lingkaran A dan B kita jumlahkan yaitu ada 15 ditambah 2 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 14 dan ditambah 24 jadi yang menyukai matematika diskrit atau kalkulus ada 80 orang soal selanjutnya itu soal nomor 4 bentuklah fungsi bulian dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 2 ya dari soal nomor 2 tadi itu misalnya soal nomor 2 soal nomor 2 yaitu yang ini nah P atau Ki diimplikasikan ke negasi dari Ki itu hasilnya ada false true false true maka disini nah hasilnya false true false true kita ikuti dari yang sudah kita dapatkan di nomor 2 tadi kemudian disini atau itu sama saja dengan ditambah jadi jadi disini kita melihat hasilnya itu dari nilai tambah disini menggunakan tabel jadi ketika 1 bertemu 1 hasilnya 0 kemudian 1 bertemu 0 hasilnya 1 0 bertemu 1 hasilnya 0 0 bertemu 0 hasilnya 1 kemudian setelah kita mendapatkan nilainya yaitu kita bisa dapatkan dari soal nomor 2 juga selanjutnya kita cari nilai dari sum of product kita lihat yang hasilnya 1 disini ada yang ini yang hasilnya 1 dan yang ini disini yang hasilnya 1 itu adalah yang ini jadi x nya itu 1 jadi ditulis x kemudian y nya 0 jadi ditulis y aksen jadi x ditambah y aksen kemudian dikali dengan x aksen karena nilainya 0 dan y aksen karena nilainya 0 jadi f x sama dengan x tambah y aksen dikali dengan x aksen ditambah y aksen kemudian if ef x sama dengan x tambah y aksen ini bisa juga disebut dengan m1 dan x tambah y aksen ini disebut juga dengan m3 jawabannya bisa ditulis seperti ini saja atau kita bisa ubah menjadi seperti ini kemudian yang kedua itu product of sum atau POS disini kita lihat yang hasilnya 0 ada 2 yaitu yang paling atas dan yang ketiga disini nah yang paling atas itu x-nya bernilai 1, y-nya bernilai 1 jadi dua-duanya tidak menggunakan aksen kemudian yang kedua itu x-nya bernilai 0 dan y-nya bernilai 1 jadi x-nya aksen dan y-nya y jadi nilai dari Fx,y sama dengan x kali y ditambah x aksen dikali y x kali y ini sama saja dengan m kecil 3 ditambah dengan x aksen y ini sama saja dengan m1 jadi nilai dari Fx,y itu sama dengan m3 tambah m1 bisa ditulis seperti ini bisa juga seperti yang di bawahnya itu Fx,y sama dengan sigma 3,1 ya sekian penjelasan dari saya apabila terdapat kesalahan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati